Intro Beberapa waktu lalu, Aris Idol sempat membuat heboh lantaran dirinya dikabarkan menghilang. Aris yang saat ini berprofesif sebagai driver taksi online disebut-sebut sang istri sudah tak pulang ke rumah selama 2 hari. Bahkan ia pun sulit untuk dihubungi. Namun meski sempat dirudung kepanikan, sang istri akhirnya bisa bernafas legal antara Aris akhirnya kembali ke rumah dalam keadaan baik-baik saja. Lantas, apa yang sebenarnya Aris lakukan selama 2 hari tidak pulang? Ya, jadi 2 hari itu memang aku gak pulang, gak ada sesuatu yang bisa aku cari. Ada kebutuhan-kebutuhan yang bisa aku bayar. Dan tidak, maksudnya sengaja memang handphone aku matikan karena aku gak pengen kepikiran. Karena aku tahu betul istri aku orang seperti apa. Memang di situ aku salah. Tapi di sisi-sisi lain, ya demi kebaikan kita juga. Biar kebutuhan bulan ini bisa terbayar. Aku ada sejok di luar aksi online. Tapi sebelum itu, aku ada acara selaturannya juga sama anak-anak teman dan lain. Setelah itu baru. Niat hati tak ingin membuat istri khawatir, Aris justru membuat heboh. Saat dirinya memutuskan untuk menghilang selama 2 hari, Aris sudah menerima segala resiko yang akan dia tanggung. Salah satunya adalah diomeli hadis-habisan oleh sang istri tercinta. Tidak kepikiran juga ya, tapi pada saat itu memang ada resiko lah. Maksudnya, kalau teman pulang istri marah-marah ya sudah. Yang penting kan, ini loh, kok ada sesuatu yang aku bawa gitu. Gak ada sia-sia juga gitu kan, pulang-pulang. Makanya alhamdulillah istri ganti dan sepert kaget juga. Maksudnya itu kan, pas buka handphone, ada sekitar 300 pesan masuk. Pas aku baca, isinya gak beres. Gak beres, maksudnya apalagi nih kan. Tapi, dari situ aku telfon istri, Orgir masih ini kenapa nih, gini, 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 gini. Iya, yaudahlah, udah terjadi kan. Aku berbicara positif aja. Terima kasih. Terima kasih.